Maka DPR periode ini akan mengesahkan paling lambat 30 September Padahal Pak Prabowo dilantik 20 Oktober 20 hari kemudian baru dilantik Kita akan lihat apakah Pak Prabowo akan membuat APBNP atau tidak Feeling saya dia akan buat Ada Pak Bahlil misalnya Nah muncul lagi barang ini kan Sudah Dinda Dinda baru tulis kakak Subacca Tapi Pak Jokowi jadi obstacle gak buat pernikahan PDI dan Prabowo PDI dan Prabowo Oposisi itu efektif kalau besar Kalau oposisi kecil kayak di Singapura gitu ya Itu hanya aksesoris demokrasi saja Tapi melihat orang Mas Romi sosok yang lama juga bersama Pak Jokowi gitu ya Belakangan aja lah nih agak media setelah pilpres ini ya Melihat Pak Jokowi pasca pemilu 2024 ini Mas Romi ngeliatnya gimana? Apakah ada perubahan karakter yang signifikan? Atau Pak Jokowi makin menancapkan kukunya Justru malah sejarahnya itu tadi bukan sejarah yang seperti dikatakan Mas Sasto Sejarah menghilangkan Partai Kabah Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai Zon politikon gitu Atau orang politik yang Salah satu yang tercanggih tanpa partai Kalau saya bukan salah satu Yang tercanggih Yang namanya paling itu kan satu Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi Soal bahwa kita setuju atau tidak Berkali-kali saya sampaikan Itu terserah penilaian netizen ya Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden Yang mampu menjadikan wapres anaknya Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45 Baru kali ini Kan gak ada sebelumnya Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial Itu setelah 35 tahun berkuasa Meskipun hanya untuk 2 tahun ya Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden Akhirnya menjadi wakil presiden Hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa Itu dahsyat Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005 Menjadi presiden tahun 2014 Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota Naik menjadi presiden Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya Nah sekarang yang terakhir Tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik Saya tidak pernah percaya itu Mau pulang berkebun atau beternak Dengan apa namanya Remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu Saya gak pernah percaya Pak Jokowi adalah zon politikon Yang akan terus memainkan kartu Dan ini akan berlanjut Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya Ya naik terus Kemarin sudah berhasil Berangkat Berarti tadi 9 tahun seorang wali kota Tiba-tiba sudah jadi presiden Kemudian Kemudian di DKI hanya bermudal 2 partai politik Melawan 8 partai politik pengusung VUKE Itu kan sudah dahsyat gitu Terus dari situ Beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur Pak Prabowo Dan menang tahun 2014 Nah sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang Dirangkul tahun 2019 mengejutkan semua orang Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya Nah kemudian pertarungan level of risknya semakin tinggi lagi Melawan partainya sendiri VDI Perjuangan tahun 2024 Berhasil Nah saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepeyawan-kepeyawan politiknya Dalam kreasi-kreasi di Bilkada besok Di Bilkada besok kan sudah ada Aspirinya Bu Iryana yang mau maju di kota Bogor Ada sespirinya Pak Jokowi David yang mau maju di Boyolali Misalnya itu kan sudah mulai muncul Saya khawatir partai-partai Terus mantunya sudah disondeng menjadi calon Bupati Sleman Begitu Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini Siapa lagi ini adek Pak Jokowi Ajudan Asbri yang bisa didorong begitu loh Amin Nudin Ma'ruf mau maju ke Rawang juga kan Nah tuh Staff khusus kan Staff khusus Gossip Kita gossipin aja Kita gossipin Kalau ini pasti Eh si Allah lu kapan mau ngomong kayak gitu Ini aspirasi kita Tapi cocok juga kalau ngurus beras ini Ketahanan pangan Jadi ingin saya katakan bahwa Ini Pak kita berhadapan dengan seorang Jokowi sebagai so-on politikon Yang memang di setiap episode-nya semakin meningkat level of risk-nya Dan secara kepiawaian politik itu bukan hal yang tabu Artinya dia bertanggung terus Membuktikan lagi Membuktikan lagi Kan saya pernah ngomong Sampai satu titik Pak Jokowi menemukan lawan seimbang Kan kemarin yang 2024 Pak Jokowi melawan dirinya sendiri kan saya bilang Makanya dia taruh lah Mas Andi Wibowo dan kawan-kawan yang pemegang media sosial kepresidenan di Ganjar Itu kan Eko Sulistio udah di Ganjar yang staff khusus ini Yang semua-semua itu Coba gue lawan gue nih Maksudnya itu gue lawan orang-orang gue gitu Lu bisa lawan gue gak? Nah gitu Kan Pak Andi Wibowo udah ngomong Kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat Nah itu kan udah Kalau kalimat itu benar Maka itu merupakan tantangan yang level of risk-nya udah A certain level ya Tapi kaliannya itu ya dirinya sendiri juga Bagian dari tubuhnya ini ya Termasuk PD perjuangan kan bagian dari tubuhnya ini Kayak Mas Andi Wibowo itu kan saudara itu Orang dekat gitu Sangat dekat Saudara-saudara kan Megang media sosial presiden yang sekarang di Alihkan ke orang lain katanya Itu dia Makanya Nah sekarang saya gak tau lagi Level permainan Apalagi yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi Apakah beliau Ternyata yang berat itu diri gue sendiri Ternyata enggak juga Apalagi ini Apalagi kalah juga sama gue diri sendiri Jadi ini yang akan kita lihat nanti Dan gak akan berhenti Sampai pada titik mungkin ketika nanti kalah Dulu Ahok itu gak dianggap kekalahan sama Pak Jokowi Yang mana? Nah karena Pak Jokowi kan melepas tangan Dengan membiarkan Ahok masuk penjara kan Ya kemudian Ahok katakan Ini orang Kan Pak Ahok juga sempat bilang kan bahwa Ya versinya Pak Ahok kan ngomong gitu kan Ya beliau yang berkontribusi Bikin saya masuk Ya membiarkan lah Membiarkan Membiarkan Kalau kontribusi saya gak tau itu pembiaran Itu kontribusi atau tidak gitu ya Tetapi kan Pak Jokowi ini orang yang sangat pro Ahok banget gitu loh Ketika Ahok di ujung tanduk Tapi berhadapan dengan masa yang begitu banyak Ya udahlah Ahok dibiarin gitu Dan ketika kalah ya Ya wajar Orang yang berhadapan segitu banyak Di 212 Tapi kan di OPNI juga sama Pak Jokowi kan Pak Ahok kan Setelah keluar Iya Ya nyatanya jadi Komun Pertamina gitu Iya itu kan di OPNI-nya agak serius ya Sangat serius Iya Tantimnya bisa buat total politik ini bertahun-tahun Iya Aduh Satu tahun tantimnya Pak Ahok Kita hidup 10 tahun Jadi Ketika kita berbicara hari ini Pak Ahok Kemudian membantu Pak Ganjar Ternyatanya kalah juga Iya Jadi Pak Jokowi bilang Oh Tetap gue Bener kan Ahok Bener kan Ahok Dan Ahok ini dirinya juga kan Iya dirinya juga Iya Iya bener-bener Betul-betul PSI bukan bagian dari kekalahan Pak Jokowi Gagalnya PSI masuk parlemen Dimana disitu Itu wajahnya Dirinya juga Iya tapi kan kalau dari 3 target Pertama Menurut Mas Andi ya Prabowo menang Andi Wijayanto Dirinya Pak Jokowi juga Iya Prabowo menang berhasil Yang kedua PDIP turun berhasil Kan gitu Nah yang ketiga kemarin Mas Andi bilang Apa PSI lolos Nah ini yang gak berhasil Menang 2 dari 3 oke dong Level nasional gitu loh Masih 2-1 Masih 2-1 Meskipun versinya Bang Deni Sitorus Enggak Kita yang menang 2 dari 3 Apa itu? Karena PDI Tetap jadi pemenang pemilu Wah dianggap jadi masih tetap jadi Ketua DPR Tetap jadi Hat-trick lah secara pemilu Iya Jadi ada Ya boleh lah Itu tinggal Tinggal perspektif aja Dari atas liatnya Apa dari bawah Kalau dari atas liatnya turun Kalau dari bawah Oh masih di atas Kan gitu Tentunya level PDI Perjuangan kan Udah bukan lagi Berpikir tidak turun kan Mesti Naik lagi Naik lagi Begitu Tapi ya Itu apresiasi yang luar biasa Untuk PDI Perjuangan bagi saya Karena tidak ada partai politik Yang hat-trick Setelah reformasi ini Bahkan tidak ada Satupun partai politik Yang menang lebih dari Satu kali pemilu Kan Demokrat waktu itu Menang di 2009 aja 2004 ya Pendatang baru 2009 dia memencaki Klasmen 2014 langsung jatuh kan Nah ini PDIP Udah tiga kali berturut-turut Itu dahsyat Kalau bisa Dahsyat Jadi ya memang Kita harus apresiasi juga Hanya Nanti kita lihat Peta Pilgada ini Akan ada pertarungan-pertarungan Yang menurut saya Di belakang beberapa orang tertentu Pak Jokowi masih memainkan Bahkan Saya dapat informasi Pertarungan-pertarungan Ormas Di NU aja Pak Jokowi Ikut-ikutan juga gitu ya Entah benar Entah tidak ya Tetapi Sayup-sayup suara itu ada Sayup-sayup suara itu ada Dan berhadapannya Kadang-kadang dengan Orang-orang Dekatnya sendiri Nah itu juga pertanyaan tuh Di 2024 Pilgada ini Mungkin gak Pak Jokowi akan memilih Pertarungan dengan Pak Prabowo Yang merupakan orang Dekatnya sendiri Saya gak tahu mungkin gak Tapi Saya dapat informasi Udah ada beberapa kabupaten Yang diincar Untuk Apa namanya Orang-orang beliau nih Duduk disitu kan Jawa Tengah Misalnya Itu kan menantang Hegemoni PDI Perjuangan disitu kan Oh enak banget Bisa mengalahkan PDI Di Jawa Tengah Ini kan enak banget Itu bukan soal enak Satisfaction Iya maksudnya Orgasm Wah tinggi banget itu Political orgasmnya Daksat itu Itu Narkoba itu Itu narkoba Iya Bukan sekedar menang kan Bukan sekedar angka itu Iya bukan angka Semuanya Waduh itu Sedangkan Demokrat Ketika menang 2009 pun Tidak mampu Menggoyang Jawa Tengah kan Jawa Tengah dan Bali Iya Terus kayak Ini udah di Prabowo Gibran Udah menang di Jawa Tengah dan Bali Sudah Sudah Tapi pilkada ini cerita Iya Yang akan kita hadapi besok nih Saya dengar Jawa Tengah Terus ada beberapa kabupaten Klaten Boyolali Solo Ini kan semua Pemenangnya PDI Perjuangan Itu saya kira Next level Tapi buat apa sih pas Pak Jokowi Membuktikan Membuktikan hal itu lagi gitu Terutama untuk PDI Perjuangan Bo seorang buat apa Gini-gini Gak tau Gak tau Gak pernah pake Orang Janky Janky dong Iya Political Janky Adrenalin Ya Political Adrenalin Itu betul Political Adrenalin Asik loh Bisa sama gitu Kalau udah di dalam Karena lu kan pemain politik Jadi ngerti betul ya Apa ininya ya Iya Apa gitu Kepuasan politiknya tuh beda gitu Iya Kalau kita berhasil Dalam satu proyek politik Nah Kan banyak diantara kita Yang juga bertarung pada levelnya masing-masing Dan Oh disini kalah Disini menang gitu Ini Pak Jokowi masih menang terus Belum pernah kalah Saya anggap Dengan Tidak masuknya PSI Meskipun disitu ada putranya Itu ada Trade off disitu Mungkin terlalu Risky Karena angka juga transparan Terlihat Atau Atau mungkin juga karena Saya sempat Angkat-angkat barang itu Kemudian gak jadi Ada faktor lain juga Untuk melegitimasi Kemenangannya Dari dua 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 Rese Yang lain gitu Bener kan sistemnya Bener semua kan PSI gak masuk gitu Ya mungkin Iya kan Untuk ngasih stempel Bahwa semuanya fair gitu kan Iya Kalau gak fair Pasti PSI masuk Tapi kan Pilkada ini kan Pendaftaran Juli Agustus Agustus Pendaftaran Risenya November November tanggal 26 Jangankan Pak Jokowi ya Saya ketemu teman-teman Saya yang perspektif Apa Intelektual-intelektual Yang gak pernah ikut politik aja Yang Aluannya agak liberal gitu Bermimpi Mengalahkan PKS Di Sumatera Barat Itu aja Itu ada Kepuasan Sama sekarang Yang relatif Nasionalis sekuler Itu ingin mengalahkan PKS di Depok Itu kan ambisi Gigantiknya itu Itu bisa pesta 7 hari 7 malam Kalau PKS Kepuasan tersendiri Kayak bangun piramidanya Iya betul Orgasma itu Tapi kan Mas gini Masuk logik saja Jackpot lah Jackpot Maksudnya gitu Din Sama aja pertanyaan lu Kayak Kenapa orang Ada yang punya Obsesi soal seks Dengan gaya yang berbeda-beda Iya kan Obsesi soal Science gitu kan Mau di lab Buat nemuin ini Ini politisi ya Sapan hammer bikin bom Atau Obsesi juga kan Pertarungan politik Kayak viraun bangun Kayak P3 nih challenge-nya Ini pokoknya harus lolos nih Gimana caranya setelah itu Kita ningkatin lagi Kalau kemudian kita bisa rebound Wah itu kan challenge luar biasa Challenge luar biasa itu Kalau kita bisa rebound Berarti Pak Mardiono Berprestasi dong Membuat Pak P3 Bisa rebound Dan masuk lagi Loh Ini gak rebound Udah turun Udah dari 4,5% Jadi 4% kurang Tergantung perspektif Mulai dari atas Atau dari bawah nih Mas Jadi Di politik itu Yang paling tinggi adalah Legacy Siapa itu Almarhum Bang Rizal Bukan Siapa Suara lu kayak suara Bang Rizal Iya tapi Pengaruhnya Riza Ramli Gue lebih kuat Siapa sih Siapa Apa sih gak ngerti gue Mas ini kan Itulah Budini Kalau ketemu orang Habis didengerin Dia lupa Siapa lagi siapa Siapa Yang nonton Aquarium Oh iya iya Gue tau ya Mas Rumi kenal Tapi suara lu kayak Bang Rizal Mas Agustus Dan November Harusnya kan Pak Jokowi Udah di titik nadir Kekuasaan Itu kan bagian dari challenge tadi Enggak gimana Politikal puzzle nya kan Iya ngerti gue Itu kan kepengennya Iya kepengennya Kalau kita bicara matematika Fakta politiknya Kan game of power Berubah sekarang Kita lihat aja Misalnya sekarang Sekarang kita lihat Pak Bowo ini udah ke Tiongkok Ketemu Xi Jinping Udah Perlakuannya Seperti perlakuan Kepala Negara Kalau kita lihat Palingnya orang awam Mas Apakah APBN Yang diajukan oleh Pak Jokowi Kepada DPR RapBN Tanggal 16 Agustus Disahkan DPR Di Periode ini Karena DPR Periode ini Akan berakhir Tanggal 30 September Maka DPR Periode ini Akan mengesahkan Paling lama 30 September Padahal Pak Prabowo Dilantik 20 Oktober 20 hari kemudian Baru dilantik Kita akan lihat Apakah Pak Prabowo Akan membuat APBNP atau tidak Feeling saya Dia akan buat Untuk menunjukkan Bahwa prioritas Yang dibuat oleh Pak Jokowi Hari ini Belum 100% Adalah kepala Pak Prabowo Maka Beliau akan Bikin APBNP Bahkan mungkin 1-2 hari Setelah beliau menjabat Tapi kan Pak Jokowi Aja bikin APBNP Atas APBNnya sendiri Tiap tahun kan Mas Enggak Enggak pernah Masa sih Enggak pernah Bukannya ada APBNP terus Enggak Enggak pernah Itulah yang kemudian Menjadi bukti DMK sekarang kan Tidak dilakukan perubahan APBN Tapi kemudian Ada perpanjangan Masa penyampaian Bansos Itu anggaran dari mana Padahal tidak Pernah disahkan oleh DPR Padahal di undang-undang APBN Sudah jelas Kalau ada perubahan Itu tidak boleh Dari sekian persen Dari total pagu Gitu-gitu loh Jadi Tidak ada Nah Matematikanya gimana Kenapa Pak Jokowi Masih berkuasa di pegujung Harusnya kan Ini Aku ingat 2014 Pak SBI itu Udah keliling dunia aja tuh Udah pengen jadi sekjen BBB Ternyata sekjen BBB-nya Bang Afrian Shahnur kan Bukan beliau Hapain dia Setelah Butros-Butros gali Itu Joks itu udah ratusan kali Di ulang Tapi tetap lucu ya Tentap lucu ya Ini baru Udah ratusan kali tuh Bus di ulang-ulang Oke Masih lucu Tau lah dia Lucu dia Joksnya dia Namasanya Budi Adi Putro Boleh dipanggil Budi Boleh dipanggil Dini Asal jangan dipanggil KPK Kenapa masih bisa begitu? Karena beliau punya Wakil presiden terpilih Orang kan Hari ini Semua Semua pemain politik Politisi lah Itu kan berhitung Orang-orang yang butuh Terhadap kekuasaan Ini masih berlanjut Atau enggak Kan masih gambling Kalau betul-betul Setelah itu Vanishing Hilang Ya orang kan Udah lah Kita ikut yang baru aja Udah Cuman ini masih ada Mas Gibran kan Jadi wakil presiden Artinya Kaki beliau masih Minimal 25% lah Kalaupun tidak 50% Karena kan presiden Sama wakil presiden Powernya ada di presiden Nah masih ada Nah kenapa tidak kemudian Berlanjut pengaruhnya Pasti berlanjut Dan keberlanjutan pengaruh ini Bisa-bisa juga Dilanjutkan untuk Bilkada Karena Mas Gibran udah Dilantik Sebagai wakil presiden Kalau itu kemudian Diputuskan oleh MK demikian Gitu Jadi gak ada Lemdak session Untuk Pak Jokowi Dibanding kita tahu Pak SBE 2014 yang lalu Orang akan mencoba Menspekulasikan itu Tetapi saya kok berhitung Hari-hari ini Setelah lebaran Akan ada banyak Kejutan-kejutan politik Yang disitu masih Melibatkan Pak Jokowi Sebagai aktor politik Paling canggih Kita tunggu aja Apakah itu Urusan hukum Ya kan Apakah itu Urusan Politik Akan ada Kejadian-kejadian Yang menurut saya Menjadi atensi publik Setelah lebaran ini Yang Menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih In charge Politically In charge Dan Pak Prabowo Memang Tidak Berdaya Untuk Mengerus Kekuasaan Pak Jokowi Tidak mau Atau Belum saatnya Tetap menempatkan Pak Jokowi Sebagai troopers Utamanya Pak Prabowo Juga malah Justru malah Saya tidak bisa menjawab Tetapi Atas nama Pak Prabowo Ini analisa Anda Anda kan kenal dua-duanya Cukup baik Analisi saya Belum saatnya Pada saatnya Pak Prabowo Akan menunjukkan The real Prabowo Sekarang belum Sekarang belum Sekarang kalau Pak Prabowo Bisa bersabar Mulai dari ikut konvensi Golkar sebagai capres Tahun 2004 Sampai tahun 2024 20 tahun loh Itu butuh konsistensi Butuh endurance Butuh Apa namanya Kesabaran Gak banyak Orang yang maju capres Sekali Kemudian Dua kali Tiga kali Empat kali Belum empat kali 2004 Ikut konvensi Golkar 2009 jadi calon wakil presiden 14-19 jadi capres Empat kali Bertarung di level nasional Di kali kelima baru menang Gak empat Kali keempat Baru menang Oh iya benar Eh kali kelima Kali kelima baru menang Coba Itu gak mudah Dan gak murah Itu pasti Kalau gak murah itu Butuh berapa total politik Enteng ngasuh rubrik Total politik aja 20 tahun Belum tentu loh Ini maju capres 20 tahun Empat tahun aja Kita udah bosan Gus Dasyat menurut saya Tingkat kesabaran Dan endurance Yang Pak Prabowo ini Kenapa gak kaya-kaya Kita ini Dua empat tahun Lagi kerja begini Tiap hari Soalnya bukan Budi Joyo Hadigusuma Soalnya Atau Budi Widodo Budi Soekarno Putra Jadi Itu Apa namanya Menurut saya tinggal Tunggu hitungan waktu Maka parameter paling Formil Nah itu APBN Itu formil itu Kan Pak Prabowo Punya program Makan siang gratis Misalnya Nah ini Dikasih porsi berapa nih Sama Pak Jokowi Tahun depan Itu betul-betul program Yang berasal dari Pak Prabowo Karena inspirasi Di negara-negara maju Yang ada program Makanan tambahan Additional food stamp Kalau di Amerika Misalnya gitu Nah Tapi Berapa banyak Apakah Jumlah sekian triliun Yang dianggarkan Pak Jokowi Nanti untuk makan siang Gratis tahun depan Di APBNP Yang nanti baru disampaikan Presiden rencananya 16 Agustus itu Sesuai dengan Harapan Pak Prabowo Kalau enggak Bisa beliau revisi itu Begitu beliau jadi Presiden Dan itu sudah menunjukkan Bahwa memang ada perbedaan Gitu Meskipun Pak Jokowi Terus membayangi Dengan Ya wajah Mas Gibran Adalah wajah Pak Jokowi Terus membayangi itu Ya Ada enggak formula Atau format lain Yang membuat Pak Jokowi Tetap ada Tetap in touch Dalam Politik utama Kita tahu Dua Presiden kita sebelumnya Tetap bercokol In touch Dan tetap menjadi Pemengaruh utama Dalam politik Indonesia Karena jadi ketua Omong Partai Karena jadi ketua Omong Partai Bu Megha Sbng sampai sekarang Belum fade away Mas Belum Tetap menjadi Decision maker Yang terpenting gitu Dalam politik kita Ya Apa format Pak Jokowi Dengan yang sangat Pak Jokowi Menurut Anda nih Orang yang kenal Pak Jokowi Ya saya mendengar misalnya Golkar Yang Meskipun sudah Dikonsolidasikan oleh Pak Erlangga Hartarto Di Bali Dan semua DPD juga datang Memberikan dukungan terbuka Pak Luhut juga datang Begitu ya Kalau kita anggap Pak Luhut adalah Salah satu kepanjangan Tangan politik Pak Jokowi Tetapi kan Pak Jokowi itu Langkahnya tidak bisa diduga-duga Multi skenario Multi goal Sekarang dilihat dulu Dapat gak dukungan dari DPD Ini dukungan lab service Apa dukungan beneran gitu Kan bisa saja Karena Saya masih Ada beberapa Kawan-kawan Di Golkar Yang menginformasikan Menyampaikan bahwa Ada juga Kemungkinan Pak Jokowi Bergabung ke sana Apakah Pak Jokowinya Atau Mas Gibran Ini Antara dua Masih ditimbang Karena kalau Pak Jokowi kan Nanti kalau jadi ketua umum Sudah mantan Kalau Mas Gibran Kan masih wakil presiden Jadi Ini ditimbang-timbang Ada juga yang masih Nimbang-nimbang gitu Tentu bukan Kupunya Pak Erlangga lah Karena Kalau Pak Erlangga ya Maunya ya beliau kan Begitu Sudah dua kali Pemilu dikawal oleh Pak Erlangga Kalau besok dikawal Pak Erlangga lagi Kan hat-trick juga Itu sebagai ketua umum Dan apapun Kalau kita berbicara Prestasi Golkar hari ini Tidak mengecewakan Naik kan Gitu Dan Di antara yang cukup Signifikan naiknya Ya Partai Golkar Di bawah Pak Erlangga Suka atau tidak suka Cocok atau tidak cocok Dengan pemimpinan Pak Erlangga Politik itu kan hasil Bukan proses Bagi sebahagian orang Hasilnya Naik Meskipun pengalaman dulu Bang Akbar Tanjung Bisa membawa Golkar rebound Dan menang pemilu 2004 Tapi di Munas berikutnya Tumbang juga dengan Wakil Presiden Yusuf Kala Sebagai ketua umum Apa tadi? Tumbang dengan? Wakil Presiden Yusuf Kala Wakil Presiden Begitu Itu yang saya mau katakan Dan garis bawah Ada Presidennya Ada Presidennya Bahwa Pak JK itu sudah Tokoh politik senior Ya kan sekarang eranya milenial Kita-kita yang kolonial ini kan Mulai tersisi Paling tidak secara demografi Jumlah kita itu makin Sedikit persentasenya gitu Jadi ya Tidak tertutup kemungkinan Dan Kita tahu persis Nanti akan Terrealisasi betul Pada saat Munas Apakah muncul atau tidak tadi Apa namanya Ungkapan-ungkapan Atau aspirasi-aspirasi Misalnya Minta Mas Gibran aja Bisa saja Presidennya ada kok Pak JK Yang Sebelumnya Kurang banyak beredar di DPP Tiba-tiba pleng Masuk Dan Pak JK waktu itu Bersama Pak SP Melawan kandidat Yang diusung resmi oleh Partai Kulkar Pak Wiranto Itu yang terjadi Jadi ya Ya itulah kekuasaan ya Karena logikanya Memang Kita Hari-hari ini Dipertontonkan dengan Pola-pola baru Yang bisa Dilakukan oleh Pak Jokowi Yang belum pernah Dilakukan sebelumnya Begitu Jadi Itulah Kenyataan Yang harus kita hadapi Jadi proyek Kulkar ini Masih jalan Saya tidak bisa memastikan Kawan-kawan Kulkar Yang lebih bisa merasakan Tetapi Paling tidak Masih ada Kawan-kawan Kulkar Yang berbicara dengan saya Kemungkinan itu ada Dan saya yakin Ini bukan Kubunya Pak Erlangga Kan ada beberapa kubu tuh Ada Pak Agus Gumuyang Ada Pak Bambang Susatyo Ada Pak Bahlil Nah muncul lagi barang ini kan Sudah Dinda Dinda baru tulis Kakak Subaca Jadi Kita tunggu aja nanti Next level ini Apakah memang akan manifest Menjadi Pimpinan partai politik Apakah Pak Jokowi Atau Mas Kibrannya Atau hanya sekedar menjadi Apa namanya Pemain politik Yang malah itu juga Next level permainan itu Tanpa menjadi Iya Maksudnya? Hanya menjadi pemain politik saja Tanpa menjadi aktor Yang duduk secara formal Memegang partai politik Dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi akan tetap menjadi pemain Itu paling tidak Lima tahun ke depan Karena apa? Sidang kabinet itu kan Rahasia Tidak semua terbuka kan? Dan Pak Jokowi selalu dapat Informasi Primer Karena puterannya jadi Wakil Presiden Gitu loh Jadi Jadi ini yang Tidak dimiliki oleh Pemain politik lain kan? Kebijakan apapun Pak Jokowi kan akan Denger paling awal kan? Iya Jadi kalau dulu Kita Ada ini ya Mitos dalam politik Ada invisible hand Invisible hand Gitu ya Ya mungkin Pak Jokowi juga Mungkin ininya Ah gue pengen jadi Invisible hand juga nih Yang gak perlu Jabatan formal Tapi gue bisa Punya influence Gitu kan? Kenyataannya di Indonesia kan Tokoh-tokoh Grassroot Yang mengendalikan Invisible hand itu Dulu Ya Makanya Gustur dulu Jadi ketua PBNU Almarhum Sangat ditakuti sama Pak Harto Padahal Secara formal Gustur gak duduk di Jabatan politik apapun Hanya ketua umum PBNU Cuman karena Paling sering turun ke Grassroot Grassroot denger beliau Gitu Jadi mengendalikan suara Pemilih Kalau kita bicara Politik elektoral hari ini Nah Pak Jokowi Karena Jokowi Efek ini Menurut Para surveyor ini Masih tinggi Approval rating Masih tinggi Apa yang disuruhkan Pak Jokowi Masih akan banyak Diikuti oleh Pecinta-pecintanya Gitu kan Meskipun Kita juga Menyadari Pak Jokowi Juga menjadi Pejabat Yang paling sering Turun dengan Rakyat Dibanding dengan Semua pejabat yang lain Sampai sekarang Mas Masih Masih ke pasar-pasar Buat saya itu Adalah kenyataan Yang menunjukkan Bahwa Pak Jokowi Masih akan menjadi pemain Karena Pak Jokowi Masih terus turun Berarti beliau masih Memelihara Popularitas Masih memelihara Influencing power Yang beliau miliki hari ini Kalau Dan ini ya Kalau Kita lihat ya Maksudnya Orang akan Ngukur juga Melawan Jokowi Gitu Dalam artian mungkin Formal power Udah gak ada Itu nanti setelah 2024 Oktober ya Yang langsung Yang tidak langsung Masih ada putaran Oh iya Itu udah jelas tuh Yang lebih pasti Yang gak langsung Yang langsung Sebagai seorang Kalau saya Kalau saya Political person ya Karena Kalau Soal anak Oke lah Mas Gibran Akan menurut bapaknya Tapi dia juga Pasti punya opini sendiri Saya selalu percaya itu Gitu loh Iya lah Saya percaya banget Kalau itu Tapi paling tidak Pak Jokowi punya aspirasi Apapun Primer Bisa ngomong langsung Sama Pak Prabowo Dan ini lagi Satu lagi Orang dua Periode Sepuluh tahun Jadi presiden Itu powernya Sebesar apa Betul Gak ada orang yang Pergi kosong dari istana Itu kan gak ada Betul Cuali Gustur lah Iya Itu pun menurut Ceritain aja Tapi kan Gustur Masih punya partai Iya Masih punya partai Oh iya Gak kosong Ya tetep Pahun power gak dibawa Olimpik istana ini kan Masih lah Pak Prabowo Besok presiden Mas Gibran Wakil presiden Kalau MK mengesahkan Dan setiap Polisi yang akan Diterbitkan oleh Pemerintah Pak Jokowi Tau duluan Masukkan terhadap Apa yang akan dibahas Pak Jokowi juga bisa Masukin duluan Nah itu kan Lewat tangan yang Sangat primer Iya dong Itu A1 Kecuali Pak Prabowo Memarkir wakil presiden Dan itu punya Memarkir itu Kan ada batasnya Formilnya Sidang kabinet kan Tidak mungkin diparkir Masa kemudian Hari pertama Atau setahun pertama Setelah itu Mas Gibran gak usah Ikut sidang kabinet Kecuali paripurna Yang ratas Gak usah ikut Misalnya gitu kan Aneh juga Kalau difungsikan seperti KM Aruf sendiri Iya kan tetap hadir terus Oh minimal info Minimal info Dan info itu bahan Manggir menteri juga harus datang Menterinya kan Iya mas ya Iya Ini source of power Info itu kan Punya invitation power Daya undang itu kuat Iya iya betul Orang mengandai Meskipun tidak ada SK wakil presiden Tapi daya undangnya kuat Betul 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 Apalagi yang agak ini Kayak Pak JK gitu ya Nah itu Barang segini aja Bisa jadi segini kan Pak JK kan Itu canggih itu Iya kan Itu canggih beliau Tergantung kan Iya Saya Dari ESD Sudengar PSSI Main bola terus Yang disebut Soviet 0-0 Terus sama Soviet Itu lah Kalau Rujuk sama PDI Mungkin ya mas Pak Jokowi Karena ini gosip-gosip Terkini nih ya IPDI kan Mencoba untuk dirangkul lagi Sama Pak Prabowo Meskipun Mas Hasto Agak Keras ya Dan katanya juga Ini gosip nih Ya jangan anda percaya gitu Tapi kalau Bertemu faktanya di lapangan Kebetulan mungkin nih Anda bisa jadi verifikator gitu Ini lagi cari Apa? Alas-alas Gue Apa namanya Apa Mendengar gosip yang Doif gitu ya Doif itu lemah ya? Ya lemah Apa itu? Lemah karena gue gak Berani nyebut nama orang yang Mengasih tahunya Apa itu? Pak Prabowo udah ketemu Sama PDI Ya Agak mungkin Bukan vaksinya Hasto Kalau ketemu kan Misalnya nih Bang Dasko aja Ketemu Mbak Puan Hari-hari Ketemu Ya itu Pertanyaan tadi Nah Ya kalau Semua kemungkinan Dalam politik bisa Karena kan politik itu Ada di depan panggung Ada di balik panggung Kalau yang Di balik panggung Sudah kelar Tidak berarti Yang di depan panggung Juga langsung Tutup Tirai Karena Di balik panggung ini Sepakat Implementasinya kan Butuh pengawalan Pengawalannya melalui Politik di depan panggung Kan bisa begitu Paham ya? Ya 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 Ini saya dengan Ari udah deal nih Cuman deal kita itu Masih Setelah putusan MK Budi masih harus terus Teriak-teriak dulu Teriak-teriak dulu Membeli hal Lawan dulu Dinda Kau lawan dulu Dinda Kau kasih dulu pendukung Youtube layanan psikologis Layanan psikologis Banyak nih mas Kita lagi agak Gue buka Amari nih Buat Para anda-anda semua Kami membuka Layanan psikologis Untuk Caleng Caleng Pelipur lara Ini adik-adik ini lucu Masalah belum tentu selesai Tapi paling gana Daripada anak narkoba Alkohol Atau seks bebas Mending ketemu kami Layanan psikologis Tapi Kalo misalnya tadi betul PDI Misalnya punya Coba kita tanya Gue surami dulu Sebagai warga lama Senayan Warga lama Senayan yang kayak Antum Teriak-teriak dulu Aneh ya mas Dulu waktu Jaman Pak SBI Gimana Gus Apa itu Senayan itu Waktu PDI Oposisi Apa Apa Panggung belakangnya Memang Katanya dulu Pak Taufik Emas Komunikasinya sangat baik Wah saya gak berhak tuh Menjawab Hal itu ya Karena kan itu Sangat partisan betul Pengalaman Bipartisan lah Antara Demokrat sama PDI Perjuangan Tetapi kan politik Yang tadi saya sampaikan Itu lumrah terjadi Di seluruh dunia Pengalaman P3 sendiri Sebagai salah satu Kekuatan politik Artinya memang Itu sangat mungkin terjadi Bahwa Oposisi itu Bisa diajak berunding Di seluruh dunia Juga begitu Oke Misalnya Anda minta 10 Saya turutin 5 Saya turutin 5 lah Gitu Cuma tolong dong berhenti Teriak-teriak Oke Salaman Salaman Sebelum yang 5 itu dipenuhin Teriak terus Itu panggung depannya Itu panggung depannya Gitu Udah dipenuhin 5 Diam dulu 2 bulan Teriak lagi kan Teriak lagi Jadi itu biasa Ya itulah Politik itu Panggung Sandiwara Karena memang Banyak aktor-aktor Dan salah satu Pemenang Piala Oscarnya Pak Jokowi Saya sebut Beliau kan aktor yang top Bukan hanya sekedar aktor Best actor Best cinematography Jadi bestnya Best actor aja Atau best director Atau best picture Semua best All the best Terus apa Video penerimaan Penghargaan Oscarnya Dia edit sendiri Tidak tuh penerima All the best Top pokoknya saya Top ini satu Presiden kita ini Paling top Political skillnya Dahsyat Lu akui lah Sebagai Zone politiko Agak nyesel juga gak Balik badan Enggak Di politik itu Tidak boleh ada penyesalan Seperti kata Novel Musashi Musashi Jangan pernah melakukan Sesuatu yang akan Kamu sesali Jadi ketika kita Sudah memutuskan Melangkah berhadapan Ya sudah Dan panggung itu kan ada Sampai 14 Februari Setelah itu Setelah itu Panggung baru Tonil Tonil Sadiwara Lagi berakhir Episode berikutnya Kan Iya Apa episode berikutnya Ya kita lihat nanti Setelah putusan MK Ini kan Satu episode tersendiri Meskipun jangan-jangan Dealnya udah terjadi Sebelum putusan MK Tapi sampai putusan MK Ya tonilnya Jalan nih Iya kan Iya mas Kalau pakai skema Senang banget pakai kata tonil Karena Bung Karno kan Suka main tonil Jadi Budi Soekarno Putra Namanya cocok sih Tapi Pak Jokowi jadi obstacle Buat Pernikahan PDI dan Prabowo Pak Jokowi Yang ada menjadi Bagian dirinya Pak Prabowo Sekarang Entah kepala Entah kaki Entah badan Entah apa Tapi itu akan jadi obstacle gak Akan jadi daya tolak gak Sejarahnya Pak Jokowi itu kan bisa berdamai Dengan siapapun Asal ada Akomodasi politik Kan kenyatanya begitu Pak Jokowi berdamai Bahkan dengan Prabowo Yang kayak mana itu waktu pertarungan 2019 Dikata-katain sedemikian rupa Kami bukan Diktator Kami bukan Pelanggar HAM Waktu kampanye Dialogis Debat-debat Itu jelas tuh kalimat penutup Pak Jokowi Toh bisa juga bersalahmen dengan Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Salah satu model politisi Yang tidak pernah Maca angkuh ya Yang tidak pernah Memerankan diri sombong Atau di atas MHA Indun Najib Bilang Jokowi Fear out Malah didatengin Dibesuk Artinya kan Kalau beliau presiden Kan kalau perlu Udah gak usah diperdulillah Nyatanya didatengin Jadi beliau sama sekali Tidak pernah mau Menanggal Tidak pernah mau Melekatkan Apa namanya Atribut Kepresidenan itu Sedemikian tinggi Sehingga tidak mau berkomunikasi Dengan ini Berkomunikasi dengan ini Enggak Untuk political accommodation Beliau melakukan apapun Jadi saya melihat Tidak akan menjadi obstacle Termasuk untuk Bu Mega Karena Mengambil keputusan Kan Bu Mega Ya tetapi Maksud saya Pak Jokowi nya mungkin Saja mau berdamai Toh ketika beliau Mengunjungi Sultan Hamengku Buwono Kemudian Sultan Hamengku Buwono Menuhi Bu Mega Apa yang disampaikan Bahwa Pak Jokowi Ingin Dipertemukan Berarti Pak Jokowi udah mau Soal Bu Mega gak mau Kan lain-lain Gitu Sama kayak Ingat gak Waktu Gibral jadi Wali kota Solo itu Fx Rudy Mengaku Menolak kan Jadi Wamen Terus Pak siapa namanya Yang calon mali kotanya Pak Purnomo Pak Purnomo Menolak juga Jabatan tertentu Gitu kan Katanya Ya Sementara Pak Jokowi nya Ya bisa mengakomodasi Pak Jokowi itu Politiknya akomodatif Kenapa? Karena Saya pernah diomongin Sama Mas Andi Bibo Saya tanya Mas Itu waktu Pak Jokowi Nyuruh sampean Dan tim Tim tujuh kan itu Ada Mas Andi Bibo Ada Deni Sirga Ada Robi Muhammad Tim tujuh sekarang Apa yang dulu? Tim tujuh yang dulu Yang maksudnya yang 2024? Iya Yang Tim media sosial kepresidenan itu Itu Ngomongnya gimana sih? Ya Pak Jokowi Bilang Kenapa sih Semua orang itu Nggak nge politik serius-serius Gitu Ini kan Panggung permainan Jadi Ini Prabowo Sudah gak terbendung Kalian kesana Ke Prabowo Kalian ke Ganjar Saya tetap disini Ngawal Jadi Beliau tuh Enteng aja gitu Tidak pernah menganggap serius Sementara yang lain itu Ini serius Ini soal kekuasaan Soal mengelola Apa namanya Kepercayaan rakyat Kok Main-main Kira-kira gitu Nah Sehingga ketika Dalam persepsi Pak Jokowi Udah lah Mudah aja lah Kita pertarungan udah selesai Salaman lagi Tapi kalau Buat kawan-kawan Di PDI Berjuangan Ini mah udah keterlaluan Wajar kan Kalau nggak mau ketemu Jadi Pak Jokowi Punya ukuran-ukuran Yang memang Di luar kebiasaan Terhadap Akomodasi politik itu Menurut saya ya Di luar kebiasaan Artinya Untuk seorang politis Yang itu Sebenarnya sudah Sangat luar biasa Buat Pak Jokowi Biasa-biasa saja Dengan tadi ya Apa Menancapkan sejarah Sebagai yang Zon politikon Policanggih Yang anda udah gini-gini Dia masih bisa Humble Untuk Atau demi Akomodasi politik Pak Jokowi ini Tanda baginya Yang di kalkulator Agak sering dipecat ya mas Tadi itu sering berbagi Saya melihat Iya Dan itulah yang selalu Dilakukan untuk Akomodasi politik Tadi misalnya Efek Rudy sama Pak Purnomo Dua-duanya ditawari Terus Dalam konteks itu Malah Pak Jokowi itu Terlalu Gampang berbagi Karena terlalu Gampang berbagi Kadang-kadang Milih orang itu Nggak Nggak Apa Nggak saring-saring Makanya Pilihan-pilihannya Banyak juga Yang blunder kan Begitu Saking akomodatifnya Saking akomodatifnya Kawan lu juga Gitu Jadi Udah lah Demi akomodasi Ini aja gitu Ini padahal Terjadi Padahal nih ya Yang ngobrol ini Dua orang yang dekat Sama Pak Jokowi Nih gue aja Yang enggak nih Wah dia yang paling dekat Iya kan lu juga dekat Nggak dulu kan Gue masih liputan di istana ya Sekarang udah gak pernah liputan Nggak sekarang Mas Romy juga sekarang Udah Udah enggak Lugung ganjar Gimana Ya lu kan Tapi dekat sama Anaknya Presiden Lo Mas Gibran Dekat Inaya Inaya gue Inaya gue juga dekat Jadi itu sih saya kira Kita akan lihat Next level permainan Pak Jokowi Di Pilkada nanti Bukan tanpa Apa Sengaja Kalau kemudian muncul berita Mantu beliau Mulai dibunyikan di Pilkada Sleman Sesperinya Bu Ilyana Mulai dibunyikan di Bogor Kemudian sesperinya Pak Jokowi Dibunyikan di Boyolali Itu kan Apa Test the wave Jadi akan sangat wajar Orang-orang yang ingin maju Atau partai-partai Yang punya kepentingan di Pilkada Pasti semua punya kepentingan Itu minta restu Pak Jokowi Juga wajar Loh kok Bukan restu lagi Orang yang mau Yang munculin nama Mbak Erina di Sleman Itu kan Gerindra Bukan partai lain Maksudku bukan restu untuk itu Tapi restu untuk Mengamankan Pilkada-Pilkada 500 sekian Pilkada ini Maksudku gini Karena udah tau kan Anda kan bilang Ini ada badainya Pak Jokowi Betul Sejak 20 Maret Bahkan P3 gak lolos Itu terima Telepon hampir tiap hari Dari kawan-kawan lama Yang dianya mau maju Pilkada Saudaranya Temannya Teman separtainya Artinya Kalau yang Apa namanya Duduk di partai politik saja Seperti kami di P3 gitu ya Yang masih ada mungkin 700-800 kursi lah Kabupaten, kota, dan provinsi saja Sudah dikontakin untuk Ini Anu bos Kavling awal dulu Kan saya bilang Masih kepagian Kita belum mikir itu Saya bilang Ini berjuang dulu Masa-Mak-Mak-Mak Kita sih Malah mau berjuang di MK Ente udah ternyata Tanya Pilkada Ya tapi kan itu MK-nya urusan RI Ini urusan kabupaten Bos Nah bagaimana dengan Pak Jokowi Pasti banyak kan Yang sudah Mohon dukungan Meskipun dukungan awal Pasti dari partai politik Karena kendaraan Gitu Nah kalau untuk efektivitas operasi Ya sudah tidak lagi Karena 26 November Pak Jokowi sudah Tidak duduk sebagai Presiden kan Gitu Masih ada Mas Gibran Tapi P3 Gimana Mas Pasca MK Pasca Pemilu ini Apakah Perlu ada evaluasi Yang mendalam Atau Karena memang Sama-sama Berjuang Ya kita teruskan dulu Ini perjuangan Sampai Agak panjang Maksudnya format Dan ini ya Struktur segala macam Oposisi itu efektif Kalau besar Kalau oposisi kecil Kayak di Singapura Gitu ya Itu hanya Aksesoris demokrasi saja Dan P3 Gak mau jadi aksesoris Gitu Karena apa Karena Oposisi yang kuat itu Vitamin untuk demokrasi Tetapi Oposisi yang lemah Itu hanya penghias saja Untuk demokrasi Nah kami gak mau jadi penghias Gitu Karenanya kita lihat nanti Apakah memang Angket ini berjalan atau tidak Jangan-jangan Dia layu sebelum berkembang Tanda-tandanya ada Kenapa? Karena Libur dan cuti bersama Cukup panjang Jadi sudah mulai Kehilangan Apa namanya Bunyi-bunyi Yang seharusnya Berkelanjutan ini Kita lihat aja nanti Kan kami bukan partai besar Jadi kan kami Ikut aja Irama Partai-partai besar Yang mengusung Hangket itu Dan P3 gak mau jadi penghias aja Kita gak mau jadi penghias Enggak lah Kita mau jadi Pemain demokrasi Bukan penghias demokrasi Apalagi penikmat Pemain Pemain kawan Pemain Oke Anak-anak Mantap Terima kasih Mas Romy Selamat tinggal Selamat Idul Fitri Takabbal Allah Minna wa mingkum Takabbal Ya Karin Mohon maaf Lahir dan Nyanyi-nyanyi pakai kafir Ya udah lama Lu nyanyi-nyanyi lagi lah Mas Tergantung Kalau jadi ketua majelis ya Nggak pantas lah Sampai jumpa lagi Nah Nah Sub indo by broth3rmax